Selamat malam Bapak Ibu Saya akan mencoba untuk bersama Bapak Ibu Saudara Memperdalam tema ketiga dari Bulan Kitab Suci Nasional Dari Kitab Habakuk, Bab 2, Ayat 1-5 Kalau ada yang sudah dihadapannya ada Kitab Suci Bisa dibuka Habakuk, Bab 2, Ayat 1-5 Saya akan coba untuk membahasnya Kalau di kitab renungan BKSN yang remaja sepertinya Judulnya itu orang yang benar hidup oleh karena percayanya Sebagaimana yang tertulis di Ayat Kitab Habakuk Tapi kalau yang di dewasa ini judulnya cukup menantang Dan nanti mungkin bisa kita perdalam Menjadi orang benar supaya tidak mendapat hukuman Demikian ya judulnya di tema BKSN yang ketiga Menjadi orang benar supaya tidak mendapat hukuman Ini temanya nanti coba kita bahas di dalam Sedikit latar belakang dari Nabi Habakuk Kalau dari namanya sendiri Habakuk ada yang mengatakan berarti rangkulan Tapi kalau kita lihat di dalam nubuah dan juga potongan kehidupan sejarah Habakuk Sejarah hidup Habakuk ini dalam sejarah bangsa Israel Rangkulan ini nanti tidak mudah Tapi juga bisa mau menunjukkan bahwa Allah itu ingin selalu Merangkul memeluk umat Israel Walaupun bangsa Israel seringkali tidak setia Lalu kitab Habakuk ini kemungkinan muncul dari sekitar 605 sampai 586 masih Kalau melihat angka ini Semoga nanti sudah ada gambaran bahwa Ini kerajaan utara sudah di kerajaan utara Atau disebut kerajaan Israel sudah di kalahkan oleh kerajaan Asyur Dan dibawa ke pembuangan di Asyur Dan angka ini semoga sudah menunjukkan pada Pembuangan yang mungkin terakhir atau terbesar Dari kerajaan selatan oleh kerajaan Babel Maka Habakuk ini hidup pada masa Mungkin boleh dikatakan Nubuat Nahum terlaksana Bahwa Asyur Niniwe itu akan runtuh Yang mungkin di masa hidup Nahum itu Nubuat itu seakan-akan tidak mungkin Karena hebatnya kerajaan Asyur Tapi rupa-rupanya Nanti apa yang dikatakan Nahum Atau yang ditertawakan oleh orang sejaman itu Ternyata terjadi Di masa Habakuk ini Tapi rupa-rupanya ketika kerajaan Asyur menurun Bukan lalu sama dengan kerajaan Israel Kemudian berjaya Kerajaan Yehuda berjaya Tapi rupa-rupanya ada penguasa lagi Yaitu kerajaan Babel nanti ya Ibu kotanya di Babel Yang rupa-rupanya juga mengancam untuk kerajaan selatan Situasi kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan Kemungkinan mereka pertama ada rasa kebanggaan Ada kalau mau bahasa ekstrimnya kesombongan Karena kerajaan utara sudah dikalahkan Asyur Kerajaan selatan masih bertahan Artinya kerajaan selatan itu ada baik Allah Maka mereka mungkin ada kepercayaan diri Ada ya boleh dikatakan kesombongan itu ya Bahwa Allah pasti akan menjaga mereka Maka ketika Habakuk ini nanti Mau menubuatkan untuk kembali Bertobat Lebih merendahkan hati dihadapan Allah Mencoba untuk hanya percaya pada Allah Bangsa Israel kurang begitu mendengarkan Karena mereka merasa Apa namanya ya Itu tidak mungkin akan dikalahkan seperti yang utara Tapi rupa-rupanya nanti Apa yang diinubuatkan Habakuk ini pun terjadi Kerajaan selatan Kerajaan Yehuda nanti akan dikalahkan oleh Babel Dan dibawa ke pembuangan Allah Dihancurkan Habakuk mungkin ini juga sejaman dengan Yeremia Kitab Habakuk tidak banyak menyediakan informasi Mengenai identitas dan latar belakang sejarah Habakuk sendiri Nabi Habakuk sendiri Tidak ada yang mengetahui mengenai kehidupannya Keluarganya asal-usulnya Tapi kalau dilihat dari Habakuk 3 Yang isinya itu nyanyian atau pujian atau masmur Ada yang berpendapat bahwa kemungkinan besar Dia itu seorang Lewi Yang hidup di lingkungan baik Allah dalam ibadah Sehingga tidak heran di kitab Habakuk ini Ada sebuah nyanyian pujian atau masmur Dari Habakuk 3 yang berisi nyanyian atau pujian masmur ini Orang lalu berpendapat bahwa Kemungkinan Habakuk dari golongan imam Yang ada di baik Allah Nah maka dia punya tugas Menyusun, mengatur doa masmur Yang digunakan dalam baik Allah Ya mungkin kalau sekarang ini mungkin Tim pelayanan paduan suara Tim pelayanan pemusik gitu ya Yang berkaitan dengan nyanyian-nyanyian di baik Allah di rumah Tuhan Ini latar belakang singkat dari Habakuk gitu ya Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa kitab Habakuk ini Menunjukkan dalam nyanyian pujian Habakuk 3 Ini baik Allah masih ada Artinya kerajaan selatan belum di kalahkan oleh Babel Karena kemungkinan atau tidak mungkin ada nyanyian atau pujian ini dibuat Tapi tidak digunakan di baik Allah Maka dengan adanya Habakuk 3 yang berisi nyanyian dan pujian Ini menunjukkan Habakuk ini hidup di masa sebelum baik Allah dihancurkan Baik Allahnya masih ada Sehingga dia termasuk yang komposer atau menciptakan lanian di baik Allah Dan mungkin dia juga ambil bagian dalam kelompok musisi dalam ibadah di baik Allah Yang kedua Habakuk hidup pada lingkungan yang penuh dengan kesombongan Kesenjangan dan ketidakpedulian Nanti terlihat dari ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Habakuk ini Mungkin secara sederhana tadi saya katakan Habakuk ini hidup setelah Rajaan Utara dikalahkan atau dipuang Dan menghadapi kerajaan Asyur yang kejam Rajaan Yehuda nyata-nyatanya tetap bertahan Jika mungkin di sana ada kesombongan, ketidakpedulian, kesenjangan Lebih-lebih mungkin di kalangan imam, bangsawan, dan masyarakat sederhana Di sini ada ketidakpedulian yang menjadi latar belakangnya Dan juga mungkin ada kekerasan, penindasan pada yang lemah Ini menjadi latar belakang dari kehidupan Nabi Habakuk Nah, kitab Habakuk berisi perjalanan Nabi untuk memahami keadilan Allah terhadap umatnya Nah, maka kitab ini mungkin juga memang dipilih di dalam merenungan BKSN tahun ini Yang mencoba untuk membahas tema besarnya Allah sumber keadilan Karena di sini susunannya, sistematikanya dari kitab Habakuk itu seperti ini Dari keluhan, lalu jawaban dari Allah, kemudian pujian Keluhan ini nanti berisi pertanyaan akan keadilan Allah Sebagaimana kemarin kita sebutkan itu ya Nyata-nyatanya ada juga orang baik yang menderita Nyata-nyatanya ada juga orang jahat yang beruntung hidupnya Kenapa Tuhan seperti itu? Terus memohon, di mana keadilan Tuhan? Lalu nanti ada jawaban dari Tuhan Dan jawaban dari Tuhan ini Membawa Habakuk untuk memuji Tuhan Dengan sebuah nyanyian masmur Ini isi garis besar dari kitab Habakuk Bab satu ini berisi tentang boleh dikatakan keluhan Dimanakah keadilan Allah? Dan mungkin keluhan atau pertanyaan dari Habakuk ini Bukan hanya pertanyaan personal atau pribadi Tapi juga boleh jadi menjadi pertanyaan banyak orang Pada masanya, bahkan juga kita pada masa sekarang Nah pertanyaan dari Habakuk ini dari ayat 2-4 Pengaduan kepada Allah atas kejahatan dan kekerasan yang diabaikan Ini Habakuk mengeluh Mengapa Tuhan membiarkan adanya kejahatan dan kekerasan? Mengapa Tuhan tidak menciptakan semuanya baik-baik saja? Di bab 5-11 Ini menceritakan orang kastim yang telah menghancurkan kerajaan utara Apun mereka dihukum oleh Allah Ini menjadi peneguhan awal bagi Habakuk Lalu pengaduan kedua dari Habakuk adalah Ia mengatakan bahwa orang kastim seharusnya mendapat hukuman Karena mereka menyiksa dan menghancurkan orang-orang yang lebih benar daripada mereka Habakuk mempertanyakan bagaimana mungkin Allah mengizinkan kepiadaban dan penyembahan peralai yang dilakukan oleh orang kastim Maka Habakuk ini merasa juga agak tidak terima Tuhan, meskipun kerajaan utara itu boleh dikatakan dengan kerajaan selatan berselisih Tapi kerajaan selatan memandang bahwa kerajaan utara ini lebih baik daripada orang kastim atau orang asyur Tapi mengapa Tuhan lebih condong kepada orang asyur Sehingga orang dari kerajaan utara, dari kerajaan Israel itu dikalahkan Lalu harus dibawa ke sana Mengapa Tuhan mengizinkan atau bahkan menggunakan orang-orang asyur yang Orang-orang kastim yang boleh dikatakan tidak lebih baik daripada orang Israel Ini kadang-kadang juga mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sehari-hari sekarang Misalnya orang seperti itu kok terpilih menjadi ketua lingkungan Bukankah ada yang lebih baik dari dia Orang seperti itu kok masuk ke dewan paroki atau dewan di pemerintahan Mengapa tidak yang lain? Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Atau tadi di keluhan yang pertama misalnya Mengapa Tuhan mengizinkan secara umum gitu ya Kejahatan dan kekerasan Mengapa ada orang-orang baik yang justru mengalami kemalangan Orang-orang baik yang boleh dikatakan punya persoalan dalam banyak hal Maka boleh kita juga bertanya dalam kehidupan kita sekarang gitu ya Kapan atau adakah pengalaman kita mempertanyakan Mengeluhkan tentang keadilan Allah Kalau dalam kitab suci yang kemarin kita juga sebutkan sangat jelas di dalam kitab ayub itu ya Dia orang yang baik yang saleh tidak berdosa tidak bercacat Mengapa harus dihukum? Mengapa Allah mengizinkan iblis untuk mencoba ini? Sampai disini mungkin apakah ada cerita mungkin dari Bapak Ibu Mengeluhkan keadilan Allah? Tidak ada ya semua baik-baik saja ya Ini yang bagian pertama ini tentang keluhan dimanakah keadilan Allah Apakah mungkin ada cerita? Supaya kita bisa masuk bahwa keluhan Habakkuk ini bukan hanya keluhan ratusan tahun yang lalu Ratusan ribuan tahun yang lalu 2.500 tahun yang lalu Tapi juga ini juga masih menjadi keluhan manusia zaman sekarang Mau bertanya Romo? Boleh, boleh Tadi ada istilah kerajaan utara dan kerajaan selatan itu Kalau yang utara itu dipimpin raja siapa Yang selatan dipimpin raja siapa Romo? Oke, baik Kerajaan Israel ini pertama kali disebut kerajaan itu Karena punya raja Raja pertama itu namanya Saul Betul ya? Iya Lalu Saul diteruskan oleh Daud Lalu Daud diteruskan oleh anaknya yaitu Salomo Nah Salomo ini ketika menjadi raja Tidak seperti Daud Kalau Daud itu kekuatan militer Kalau Salomo ini jalan damai dengan menikahi Banyak putri-putri kerajaan tetangga Maka dikatakan Salomo punya banyak istri Nah ketika Salomo wafat Rupa-rupanya ada yang tidak suka dengan Penerus yang Yang boleh ya dikatakan sah Anaknya Salomo namanya Rehabiam Karena Rehabiam ini putra Salomo ini Rupa-rupanya juga Hampir seperti Salomo Tidak punya kekuatan militer Maka ada tokoh panglima yang namanya Yerubeam Yang kemudian memberontak Dan ternyata banyak yang ikut dengan Yerubeam Sehingga setelah Salomo Kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua Utara dan Selatan Kerajaan yang utara nanti disebut Kerajaan Israel Kerajaan yang selatan nanti disebut Kerajaan Yehuda Yang selatan itu oleh Rehabiam Yang selatan itu oleh Rehabiam putranya Salomo Yang utara oleh Yerubeam Lalu kemudian kalau membaca Kitab Raja-Raja Nanti akan melihat penerusnya Yerubeam dan Rehabiam ini Terus menerus itu ya Nah yang ditanyakan ya Pak ya Mulai dari Saul, Daud, Salomo Lalu pecah menjadi dua Utara itu disebut Israel Selatan disebut Yehuda Nah di selatan ini Di selatan ini nanti ada Bait Allah Yerusalem itu masuk di selatan ini Maka banyak yang berpendapat bahwa Memang yang selatan ini yang Kerajaan yang sah gitu ya Dimana disitu juga ada Bait Allah Kerajaan utara pun awalnya juga Kalau pascah masih harus ke selatan Merayakan di Bait Allah di Yerusalem Ya pertentangan yang cukup berat ada di awal disini Tapi di kemudian nanti ya Mereka cukup banyak berinteraksi Lebih-lebih ketika pascah itu Tapi kemudian nanti di utara pun Mereka membuat Bait Allah sendiri Yang disebut Hilo gitu Dan Nah ini penerusnya Sampai nanti Terakhir itu yang utara Ini oleh Zia ini ya Yang di tahun 722 dihancurkan oleh Asyur Yang selatan masih bertahan Maka mereka juga mengatakan ya wajar saja Karena ini sebenarnya bukan Kerajaan yang sah gitu ya Maka ada kesombongan kemungkinan Di bagian ini Sehingga di zaman Baku ini Hidup di masa Menjelang kehancurannya ini Ada peringatan dari Baku Tapi nanti tidak didengarkan Karena Yehuda merasa Kami tidak seperti Kerajaan utara Kami bangsa pilihan yang Sejati gitu ya Tapi rupa-rupanya nanti juga Tidak didengarkan Sehingga Yerusalem akhirnya pun Dihancurkan Ini ada di bukunya Romogrunen Nanti mungkin juga saya bagikan Ini bisa Nanti Untuk raja-rajanya Bisa dibuka di kitab Raja-Raja Atau di kitab Tawarik Ada Nama-nama ini Kalau disini nanti Dikatakan Nadab Raja Israel Asa Raja Yehuda Yusafat Raja Yehuda Ketika menyebut Raja Yehuda Berarti ini yang selatan Ketika nanti Di kitab Raja-Raja Atau Tawarik Menyebut Raja Israel Itu berarti dari utara Baru setelah Baru setelahnya Nanti akan kembali Dan itu yang utara-selatan Sudah Tidak lagi terpisah Tapi menjadi sant Maka nanti Di jaman Yesus muncul Yang disebut Raja Herodes Raja Yehuda Orang Yahudi Yang berpusat di selatan Dari keluhan ini Nanti Di bab kedua Ini ada jawaban Dari Allah Nah Di bab dua ini Jawaban dari Allah Nanti semoga cukup jelas Nanti ya Dari bab dua Ayat 1-5 Merupakan tanggapan Tuhan Kepada sang Nabi Bahwa orang kasih Merupakan orang yang Sombong dan tidak benar Pada bagian ini juga Sang Nabi membayangkan Bahwa ia sedang berada Di menara penjaga Sambil mendengarkan Tanggapan dari Tuhan Atas kebimbangannya Nanti yang bagian ini Akan kita perdalam Lalu bagian kedua Jawabannya nih Dalam bagian ini Dikatakan bahwa Ada lima musibah Yang di awali Dengan kata Celah kalah Lima musibah Ini didasarkan Pada lima bentuk Kejahatan orang-orang Kasih Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di kitab Nabi-Nabi Nubuat Nabi Atau Sabda Allah Yang diberikan Pada Nabi Untuk disampaikan Pada bangsa Israel Biasanya Ditandai Dengan kata Tuhan Berfirman Allah Berfirman Berfirmanlah Tuhan Firman Tuhan Kepadaku Nah kalau nanti Melihat kitab Habaku Bab 1, 2, dan 3 Kata Allah Berfirman itu Hanya ada di Bab 2 ini Maka Kemungkinan besar Nubuat Nubuat dari Habaku Yang tercatat Yang tertulis Yang masih Tersimpan Itu ya Di bab 2 Ayat 1-5 Nanti yang kita bahas Dalam pertemuan ini Sedangkan bab 1 Dan bab 3 Kemungkinan ini Lebih banyak Berasal dari Murid-murid Atau pengikut Atau Sekolah Dikatakan sekolah Karena Mereka yang mengikuti Habaku Kalau Dikatakan disini Tadi disebelumnya Kita mengatakan Penulisnya Itu Habaku Dalam banyak Hal ini Ada banyak yang Berpendapat Bahwa Atau ahli kitab Suci modern Lebih Suka Atau lebih Sepakat Bahwa Kitab Nubuat Nabi-Nabi itu Kemungkinan besar Tidak ditulis oleh Nabinya sendiri Tapi juga Oleh diteruskan oleh Pengikut-pengikutnya Maka Kemungkinan besar Di bab 1 Atau bab 3 Ini Dari sekolahnya Habakuk Tapi entah itu Dari Habakuk sendiri Ataupun dari sekolahnya Kesemuanya ini Kalau di kitab Habakuk itu Menjadi suatu rangkaian Yang Sistematis Dari keluhan Jawaban Lalu pujian Kadangkala Orang hanya berhenti Di keluhan Dan masih menunggu Jawaban Allah Kadangkala Orang sudah sampai Pada keluhan Dan jawaban Tapi lupa akan Bersyukur Memuji Tuhan Maka ini menjadi Sikap yang baik Yang mungkin Menjadi dasar Umat beriman Di bab 3 Ini nanti berisi Nyanyian pujian Bagaimana Habakuk Diteguhkan Dengan jawaban Allah ini Habakuk percaya Bahwa Tuhan Memperhatikan Umatnya Dan mendengarkan Keluh kesahnya Nah mungkin Nama habakuk Yang tadi berisi Berarti rangkulan Atau pelukan Itu Menggambarkan Atau digambarkan Dalam Nyanyian Atau Masmur Atau doa Pujian ini Bahwa Allah Memperhatikan umatnya Mendengarkan Keluh kesahnya Bahwa Tuhan itu Besar kuasanya Dan ia Akan bertindak Menyelamatkan umatnya Bahwa Nabi Mengajak umat Untuk melihat Bahwa Tuhan Bertindak dengan Kuasa untuk Melawan orang-orang Jahat Musuh-musuh Umatnya Dan terakhir Ini Menjadi Kesimpulan Pernyataan Sikap Nabi Untuk Akan tetap Percaya pada Tuhan Meskipun Menghadapi Situasi-situasi Sulit Kesimpulan Ini Bukan Terjadi Dari Ketidak ada Atau Dari awang-awang Tapi Kesimpulan Sikap Nabi Untuk Akan selalu Setia Dan percaya Pada Allah Meskipun Menghadapi Situasi Sulit Dari Perjalanan Yang Dialami Oleh Nabi Habaku Nah Kalau Dilihat Disinilah Muncul Tuhan Menjawab Aku Demikian Nantinya Ini Adalah Firman Tuhan Yang Disampaikan Kepada Habaku Di bagian-bagian Lain Saya Coba Lihat Di kitab Habaku Tidak Ada Rumusan Semacam Ini Tuhan Menjawab Atau Tuhan Berfirman Atau Allah Berfirman Dan Sebagainya Hanya Di bagian 2 Ayat 5 Mungkin Saya Minta Tolong Salah Satu Untuk Membacakan Bisa Bisa Ada Menghadapi Ada Yang Bawa Atau Di depannya Ada Kitab Suci Atau Bisa Melihat Tayangan Ini Bisa Siapa Ini Tadi Bisa Oke Minta Tolong Terima Penglihatan Dan Isikanlah Itu Pada Loh Loh Supaya Loh Sampai Melihatnya Sebab Penglihatan Itu Masih Menantikan Saatnya Tetapi Ia Bersegera Menuju Kesudahannya Dengan Tidak Menipu Apabila Berlamban Nantikanlah Itu Sebab Itu Sungguh Sungguh Akan Datang Dan Tidak Akan Tidak 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 Lurus Selain Hatinya Tetapi Orang Yang Benar Itu Akan Hidup Oleh Orang Yang Benar Itu Akan Hidup Oleh Pertayanya Orang Sombong Dan Kianat Dia Yang Melaga Tetapi Tidak Akan Tetap Ada Ia Mengakan Mulutnya Seperti Dunia Orang Mati Dan Tidak Kenyang Seperti Maut Sehingga Segala Suku Banta Dikumpulkannya Dan Segala Banta Dihimpunkannya Terima kasih Mari kita Coba Pelan-pelan Untuk Mengulas Teks Perikom Habaku Bab 2 Ayat 1 Sampai 5 Yang Yang Kita Gunakan Sebagai Bahan Permenungan Di Pertemuan Ketiga BKSN Kalau Kita Lihat Di Buku Panduan Ada Beberapa Pertanyaan Tentang Teks Ini Untuk Apa Habakuk Berada Di Tempat Penjagaannya Dan Bertahan Di Menara Untuk Apa Habakuk Ini Aku Yang dimaksud Aku Ini Adalah Habakuk Dia Berdiri Di Tempat Pengintaian Berdiri Tegak Di Menara Atau Bertahan Di Menara Untuk Apa Meninjau Dan Menantikan Apa Yang Difirmankan Tuhan Tuhan Padanya Untuk Meninjau Dan Menantikan Apa Yang Akan Difirmankan Tuhan Kepadanya Jadi Habakuk Ini Berusaha Untuk Berjaga Dan Siam Sedia Untuk Menantikan Jawaban Tuhan Jawaban Atas Keluhannya Lalu Bagaimana Tanggapan Allah Terhadap Pengaduan Yang Disampaikan Habakuk Kepadanya Jawaban Dari Tuhan Ini Ada Di Dalam Kurung Yang Tulisan Yang Di Dalam Kurung Hidmiah Yang Kalau Boleh Saya Garis Bawai Intinya Adalah Yang Saya Beri Warna Hijau Orang Benar Itu Akan Hidup Oleh Percayanya Lalu Nomor Tiga Apa Yang Diminta Allah Untuk Dituliskan Nabi Habakuk Dan Diukir Pada Loh-loh Batu Ini Tuhan Memerintahkan Untuk Mengukir Supaya Orang Sambil Lalu Dapat Membacanya Tapi Yang Dituliskan Apa Tentang Penglihatan Tentang Penglihatan Penglihatan Ini Apa Ini Yang Tidak Begitu Dijelaskan Disini Tapi Dikatakan Bahwa Penglihatan Habakuk Ini Memang Masih Menanti Saatnya Tapi Ia Bersegera Menuju Kesudahnya Dengan Tidak Menipu Apabila Berlambat Lambat Nantikan Itu Sebab Itu Sungguh Sungguh Akan Datang Dan Tidak Akan Bertangguh Tidak Begitu Diterangkan Apa Penglihatan Itu Tapi Itulah Yang Ditulis Di Loh Batu Nanti Esensi Dari Ini Mungkin Berbicara Soal Hari Penghakiman Yang Keempat Apa Definisi Orang Benar Yang Harus Dituliskan Nabi Habakuk Dan Diukir Pada Loh-loh Batu Nah Disini Yang Berkaitan Dengan Penglihatan Itu Yang Kemungkinan Tulisan Ini Memang Dituliskan Bukan Di Kertas Atau Di Papir Di Perkamen Tapi Di Loh Batu Supaya Bertahan Yaitu Orang Yang Membusungkan Dada Yang Tidak Lurus Hatinya Sesungguhnya Orang Yang Membusungkan Dada Tidak Lurus Hatinya Orang Benar Itu Yang Hidup Oleh Percaya Pada Hari Penghakiman Orang Yang Sombong Ini Tidak Akan Selamat Orang Yang Benar Ini Yang Akan Hidup Oleh Percayanya Orang Yang Sombong Yang Kianat Yang Berlagak Ini Akan Lenyap Kemudian Di Ayat 4 Dan 5 Orang Yang Bagaimana Yang Tidak Tergolong Orang Benar Nah Ini Nanti Kita Akan Membahas Tentang Orang Benar Disini Dalam Situasi Sulit Apa Yang Harus Kita Lakukan Agar Kita Dapat Digolongkan Sebagai Orang Benar Pertanyaan Nomor 4 5 Dan 6 Ini Berkaitan Dengan Orang Benar Coba Nanti Kita Bahas Pelan Pelan Dari Ayat 1 Aku Mau Berdiri Di Tempat Pengintaianku Berdiri Tegak Di Menara Undangan Untuk Memperhatikan Kehidupan Undangan Untuk Berjaga Jaga Karena Rupa Rupanya Allah Ini Mendengarkan Keluhan Kita Tapi Jawaban Allah Mungkin Tidak Kita Duga-Duga Maka Ada Cerita Tentang Ada Seorang Beriman Yang Mengalami Kebanjiran Lalu Karena Banjir Rumahnya Tenggelam Dia Ada Di atas Di atap Lalu Dia Berdoa Kepada Tuhan Agar Tuhan Datang Menyelamatkannya Kemudian Datang Seorang Yang Naik Perahu Mengajak Dia Untuk Naik Perahu Agar Bisa Dievakuasi Tapi Dia Mengatakan Tidak Karena Tuhan Sendiri Yang Akan Datang Lalu Datang Lagi Apa Namanya Dari 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 Atas Helikopter Yang Mau Mengevakuasi Dia Dia Masih Mengatakan Tidak Nanti Allah Yang Akan Menyelamatkan Dia Dan Terakhir Ada Apa Namanya Batang Kayu Besar Yang Lewat Yang Sebenarnya Bisa Dia Pakai Untuk Sampai Di Tempat Yang Lebih Aman Tapi Dia Membiarkannya Lewat Karena Percaya Bahwa Tuhan Akan Datang Tapi Ternyata Tuhan Tidak Datang Lalu Dia Karena Banjinnya Semakin Naik Akhirnya Dia Tidak Selamat Lalu Ketika Dia Mati Lalu Menghadap Tuhan Lalu Orang Ini Marah Pada Tuhan Tuhan Katanya Engkau Memperhatikan Umatmu Engkau Menyelamatkan Kami Mendengarkan Doa Kami Mengapa Tuhan Tidak Menyelamatkan Aku Lalu Tuhan Mengatakan Saya Sudah Datang Untuk Menyelamatkan Mu Lewat Orang Yang Perahu Lewat Helikopter Lewat Batang Kayu Yang Lewat Tapi Kamu Membiarkannya Tidak Menanggapinya Maka Undangan Dari Apaku Untuk Berjaga-jaga Ini Pun Boleh Diartikan Untuk Memperhatikan Kehidupan Lebih Dalam Lagi Untuk Memperhatikan Tuhan Yang Menyertai Kita Dengan Lebih Jelas Lagi Tuhan Yang Menyertai Hidup Kita Yang Lebih Nyata Lagi Karena Rupa-rupanya Kadangkala Bukan Tuhan Yang Meninggalkan Kita Bukan Tuhan Yang Menjauh Dari Kita Tapi Kita Yang Tidak Berjaga-jaga Atau Tidak Memperhatikan Allah Yang Menyertai Sehingga Karena Ini ya Kalau Berdiri Di tempat Pengintaian Bertahan Di Menara Itu kan Pasti Tidak Kalau Bisa Seperti Orang Ronda Berjaga Kalau Tertidur Maka Nanti Musuh Datang Lengah Bisa Tidak Selamat Maka Ada Istilah Pula Gusti Mboten Sari Manusianya Yang Sari Tuhan Tidak Tidur Tapi Manusianya Yang Sering Tidur Tuhan Selalu Awas Menjaga Kita Hanya Kita Yang Seringkali Tidak Awas Tidak Berjaga Untuk Menyambut Menanggapi Maka Dari Sikap Berjaga Jaga Itu Habakuk Mendengar Jawaban Dari Tuhan Tuliskanlah Penglihatan Itu Dan Ukir Kata Itu Pada Loh Loh Supaya Orang Sambil Lalu Dapat Membacanya Mengatakan Bahwa Apa Yang Akan Disampaikan Ini Suatu Yang Sangat Penting Dan Loh Loh Batu Itu Kalau Sesuatu Dituliskan Di Loh Loh Batu Itu Kemungkinan Tidak Mudah Hilang Pada Masa Itu Kalau Orang Menulis Itu Ada Di Beberapa Materi Kalau Sekarang Lebih Banyak Di Kertas Kalau Dulu Lebih Umum Ada Yang Disebut Dengan Papirus Yang Dari Daun Daun Tumbuhan Kalau Di Kerajaan Jawa Mungkin Dulu Dari Lontar Itu Umum Tapi Mudah Rusak Mudah Hilang Mudah Hancur Yang Lebih Awet Atau Lebih Mahal Disebut Perkamen Dari Kulit Binatang Itu Biasanya Dipakai Untuk Menuliskan Tekst Tekst Yang Panjang Tapi Selain Itu Ada Juga Media Yang Disebut Batu Atau Kalau Sampai Sekarang Pun Juga Kita Mengenal Adanya Prasas Nisan Batu Prasas Yang Harapannya Selalu Dikenang Selalu Diingat Dan Tidak Mudah Hilang Maka Apa Yang Akan Dikatakan Ini Ketika Diminta Untuk Ditulis Di Loh Batu Ini Hal Yang Penting Yang Jangan Sampai Dilupakan Jangan Sampai Hilang Ingat Pula Sepuluh Perintah Allah Diberikan Pada Musa Juga Pada Loh Loh Batu Artinya Supaya Sepuluh Perintah Allah Itu Jangan Pernah Dilupakan Jangan Pernah Hilang Nah Dikatakan Kemudian Adalah Untuk Menantikan Saatnya Saatnya Ini Saatnya Apa Tentu saja Yang dimaksud Kemungkinan Besar Adalah Hari Penghakiman Yang Dalam Waktu Dekat Boleh Dikatakan Ini Nubuat Untuk Kehancuran Bangsa Yehuda Pembuangan Kebabel Tapi Dalam Konteks Sejauhnya Dan Boleh Dikatakan Hari Penghakiman Terakhir Dimana Kedua-duanya Ini Nanti Akan Sampai Pada Penggenapannya Dan Untuk Hari Penghakiman Ini Nabi Habakuk Mengajak Untuk Pertobatan Percaya Kepada Tuhan Orang Benar Dan Percaya Ini Yang Merupakan Inti Dari Nubuat Habakuk Atau Sabda Allah Yang Diberikan Dalam Ayat Ini Tidak Selalu Menjadi Benar Karena Supaya Tidak Mendapat Hukuman Tapi Karena Memang Menjadi Benar Percaya Bahwa Tuhan Itu Benar Gampangannya Seperti Ini Ketika Mengatakan Orang Menjadi Benar Supaya Tidak Mendapat Hukuman Ini Kadangkala Lalu Kemudian Muncul Pertanyaan Misalnya Saya Pernah Punya Pengalaman Di Kelas Saya Tidak Melakukan Kesalahan Saya Mencoba Untuk Di Kelas Juga Memperhatikan Mencatat Dengan Baik Dan Sebagainya Tapi Pada Suatu Ketika Di Kelas Saya Ada Satu Teman Yang Ketahuan Tidak Memperhatikan Guru Tapi Bermain Kelereng Lalu Karena Satu Teman Yang Melakukan Kesalahan Ini Kami Sekelas Dihukum Oleh Guru Kami Untuk Lari Lapangan Maka Kadangkala Kita Mungkin Menjumpai Kita Sudah Hidup Benar Hidup Baik Tapi Kita Mengalami Kemalangan Atau Hukuman Yang Kedua Misalnya Ketika Masa Pandemi Kemarin Ada Orang Yang Hidupnya Benar Pakai Maske Jaga Jarak Tidak Bepergian Kalau Tidak Sangat Penting Menjaga Kebersihan Habis Keluar Lalu Ganti Pakaian Dan Sebagainya Tapi Ternyata Positif Covid Sedangkan Di Lain Sisi Ada Juga Orang Yang Tidak Memperhatikan Bahkan Tidak Percaya Bahwa Ada Virus Covid Masih Jalan-Jalan Masih Belanja-belanja Tidak Pakai Masker Tidak Tuci Tangan Dan Sebagainya Tapi kok Tidak Terkena Virus itu Maka Maka Menjadi Pertanyaan Bagi mereka Yang Merasa Sudah Berusaha Menjadi Benar Tapi Kok Positif Maka Tema Menjadi Benar Supaya Tidak Mendapat Hukuman Ini Nanti Di Di Perjelas Di Supaya Dapat Menjadi Manusia Korupsi Ternyata Tapi Orang Yang Sedek Ini Orang Yang Adil Ini Kalau Nanti Membaca Artikel Ini Tentang Adil Keadilan Dan Kebenaran Ada Beberapa Kata Yang Digunakan Tetapi Yang Paling Umum Digunakan Adalah Kata Sadik Atau Sedek Yang Nanti Berkaitan Dengan Sedekah Ada Menggunakan Mispat Mispat Ini Nanti Yang Disebut Benar Sesuai Dengan Hukum Atau Aturan Yang Berkaitan Dengan Hukum Dan Peraturan Benar Dalam Artian Taat Hukum Taat Aturan Sedangkan Kata Sedek Atau Sedekah Disini Orang Benar Dikatakan Adil Dimana Ketika Dikatakan Disini Kata Benar Dengan Kata Sedek Ini Nanti Berkaitan Dengan Apa Ya Kepasrahan Percaya Pada Allah Kalau Dalam Bahasa Yunani Dikatakan Dengan Kata Dikayu Suning Maka Tadi Kalau Dikatakan Orang Benar Disini Kita Bisa Bertanya Orang Benar Ini Yang Seperti Apa Kalau Di Ayat Di Teks Itu Tidak Diberikan Definisi Yang Positif Tapi Definisi Yang Negatif Setelahnya Artinya Tidak Dikatakan Orang Benar Itu Seperti Ini Seperti Ini Seperti Seperti Ini Tapi Dikatakan Disini Di Ayat Ini Orang Benar Itu Bukan Seperti Ini Bukan Bukan Seperti Ini Disini Dikatakan Orang Benar Itu Bukan Orang Yang Suka Membusungkan Dadanya Orang Benar Itu Yang Lurus Hatinya Orang Benar Itu Bukan Yang Sombong Orang Benar Itu Bukan Yang Hianat Orang Benar Itu Bukan Orang Yang Melaga Orang Benar Itu Bukan Orang Yang Rakus Kalau Di Ayatnya Orang Benar Itu Gambar Demikian Tapi Kalau Dari Asal Katanya Orang Benar Ini Yang Katanya Benar Ini Adalah Sadik Sedek Sedekah Yang Artinya Juga Disana Ada Muncur Keadilan Kemurahan Hati Pertanyaan Yang Kedua Ini Hidup Oleh Percayanya Percaya Ini Kalau Nanti Dilihat Dari Asal Katanya Percaya Ini Nah Bapak Ibu Tahu Bedanya Beriman Percaya Atau Yakin Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kan Ada Kata Percaya Iman Yakin Kita Boleh Juga Bertanya Kalau Jahadat Para Rasul Itu Kan Dikatakan Aku Percaya Mengapa Aku Percaya Bukan Aku Beriman Bukan Aku Yakin Karena Kemungkinan Sedikit Banyak Itu Juga Dipengaruhi Dari Kata Percaya Dalam Kitab Suci Dimana Kata Percaya Ini Berasal Dari Kata Emunah Yang Kata Emunah Ini Akar Katanya Nanti Sama Dengan Aman Emunah Aman Mungkin Kalau Dalam Apa Namanya Kacamata Pandemi Kemarin Ini Juga Boleh Dikatakan Imun Emunah Aman Imun Yang Sebenarnya Kalau Di Dalam Bahasa Indonesia Kata Aman Ini Nanti Lebih Dekat Dengan Kata Iman Tapi Dalam Teks Ibraninya Yang Kita Gunakan Dengan Percaya Ini Yang Tadi Diteks Itu Kata Aslinya Dalam Bahasa Ibrani Adalah Emunah Yang Sebenarnya Juga Punya Arti Yang Sama Dengan Iman Dan Aman Mungkin Juga Sama Dengan Imun Saya Hanya Mau Mengatakan Bahwa Percaya Ini Adalah Sikap Dasar Orang Yang Benar Orang Menjadi Benar Jadi Bukan Karena Pengen Supaya Tidak Dihubung Tapi Karena Semata Mata Merasa Aman Bersama Dengan Allah Disini Orang Percaya Ini Dari Kata Emunah Dan Aman Dan Juga Iman Maka Orang Benar Itu Boleh Dikatakan Disini Tolok Ukurnya Kalau Disebelumnya Itu Yang Tidak Membusungkan Dada Yang Lurus Hatinya Yang Tidak Sombong Yang Tidak Hianat Yang Tidak Berlagak Yang Tidak Ragus Tapi Lebih-lebih Orang Benar Itu Adalah Yang Hidup Karena Percaya Karena Merasa Aman Kalau Saya Menggambarkannya Itu Seperti Anak Yang Digindong Bapaknya Biasanya Bapak Mengindong Anaknya Menimang Sambil Kemudian Dilemparkan Ke atas Biasanya Kalau Anak Anak Dilemparkan Ke atas Oleh Bapaknya Dia Akan Tertawa Seneng Coba Kalau Misalnya Anak Itu Dilemparkan Bukan Oleh Bapaknya Tapi Oleh Romonya Misalnya Orang Yang Tidak Dikenal Mungkin Tidak Tertawa Tapi Menangis Mengapa Berbeda Mungkin Yang Membedakan Di sana Karena Si Anak Ini Percaya Pada Bapaknya Di sana Dan Percaya Ada Amannya Di sini Percaya Aman Berserah Bahwa Akan Selamat Bidak Kalau Anak Ini Pada Orang Lain Yang Tidak Dikenal Mungkin Mereka Menangis Karena Tidak Percaya Siapa Ini Ini Gambaran Yang Menarik Kalau Kita Memperhatikan Hidup Kita Sehari Hari Kadang Kita Merasa Seperti Anak Kecil Yang Dilempar Artinya Itu Kita Mungkin Kalau Dilempar Itu Kan Lepas Dari Genggaman Tangan Lepas Dari Rangkulan Lepas Dari Pelukan Kadangkala Kesulitan Atau Mungkin Juga Hal-hal Yang Kita Hadapi Dulu Itu Membuat Kita Mengalami Perasaan Kok Tuhan Melepaskan Saya Kok Tuhan Meninggalkan Saya Jangan Jangan Pertanyaan Ini Menunjukkan Bahwa Dia Kurang Percaya Kepada Tuhan Seperti Anak Kecil Yang Dengan Orang Lain Karena Kalau Anak Kecil Dengan Bapaknya Meskipun Dilepar Dilepas Ke Atas Dan Mungkin Boleh Dikatakan Itu Dalam Bahaya Dia Tidak Pernah Berpikiran Bapaknya Melepas Dia Bapaknya Meninggalkan Dia Atau Bapaknya Membawanya Pada Bahayanya Tidak Tapi Anak Ini Justru Tertawa Maka Orang Benah Dan Orang Percaya Ini Kalau Boleh Dikatakan Meskipun Ada Kesulitan Kalau Mengatakan Hukuman Ini Kesulitan Kemalangan Kesusahan Dan Sebagainya Itu Orang Benah Dan Orang Percaya Ini Tetap Suka Cita Tetap Tertawa Seperti Anak Kecil Yang Dilempar Bapaknya Karena Dia Hidup Oleh Karena Percayanya Ini Aman Maka Dia Mengatakan Doa Ini Adalah Amin Yang Terbuat Dari Iman Akan Membawa Percaya Emunah Aman Iman Sehingga Kalau Mau Mengatakan Menjadi Orang Benar Menjadi Orang Percaya Ini Harusnya Bukan Semata Mata Tidak Mendapat Hukuman Bahkan Ketika Seorang Anak Dihukum Oleh Bapaknya Dia Tidak Kehilangan Percayanya Karena Bapaknya Mungkin Sudah Memberi Pelajaran Untuk Menjadi Lebih Baik Lebih Benar Bahkan Ketika Guru Memberi Hukuman Kepada Murid Bukan Untuk Menjatuhkan Murid Itu Bukan Untuk Mencelakakan Atau Menghancurkan Tapi Untuk Menjadi Lebih Baik Dan Rupa-rupanya Kalau kita Lihat Membuat Yang singkat Ini Dari Hapaku Menjadi Dasar Orang Percaya Ini Juga Banyak Dikutip Dalam Perjanjian Kalau di Tekstnya Itu Yang disebut Emunah Yang disebut Mbak Emunah Percaya Kalau orang Yang Benar Disini Menggunakan Kata Sadik Sadik Emunah Kalau Dilihat Dari Terjemahan Lain Kalau Dari King James Versi Ini Bukan Benar Just Itu Adil Orang Adil The Just Itu Berarti Orang Yang Adil Tapi Kalau Di New American Standard Yang Baru Itu Baru Dikatakan Righteous Righteous Itu Orang Yang Benar Right Dalam Bahasa Inggris Kata Benar Ini Diterjemahkan Dalam Adil Ada Yang Benar Dalam Bahasa Indonesia Ini Diterjemahkan Dengan Kata Benar Walaupun Dalam Bahasa Latin Menggunakan Kata Justus Yang Berarti Sebenarnya Disini Juga Adil Maka Kalau Boleh Dikatakan Tema Umum Kita Dalam Renungan Renungan BKSN Tahun Ini Mencoba Mengenali Allah Yang Maha Adil Allah Yang Sumber Keadilan Kita Hendaknya Sampai Pada Sikap Percaya Percaya Dalam Bahasa Inggris Disebut Faith Dalam Bahasa Latin Disebut Vide Dalam Bahasa Yunani Tadi Disebut Dengan Kata Pisteus Pistis Yang Berarti Iman Orang Yang Benar Dan Orang Yang Percaya Ini Boleh Dikatakan Sama Orang Benar Itu Jasanya Adalah Percaya Dan Percaya Itu Ada Di Apa Merasa Aman Bersama Dengan Allah Dalam Perjanjian Baru Dua Hal Ini Banyak Sekali Dipakai Oleh Paulus Di Roma Di Galatia Di Ibranim Orang Yang Benar Akan Hidup Oleh Percayanya Meskipun Mungkin Menghadapi Masa Yang Sulit Meskipun Mungkin Seakan Akan Mengalami Hukuman Meskipun Mungkin Mengalami Kemalangan Kesusahan Keluhan Tapi Habakuk Mengajak Kita Untuk Menjadi Orang Benar Yang Percaya Kepada Allah Menjadi Orang Benar Yang Merasa Aman Punya Allah Yang Adil Maka Kitab Habakuk Ini Ditutup Dengan Kesimpulan Pernyataan Sikap Nabi Untuk Tetap Percaya Kepada Tuhan Meski Menghadapi Situasi Situasi Yang Sulit Maka Kalau kita Mungkin Mengalami Kesulitan Mengalami Kesusahan Kemalangan Jangan lalu Kita kehilangan Kepercayaan Dan Menjadi Orang Tidak Benar Ketika Kita Melihat Hal 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 Yang Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Yang Sepertinya Harusnya Begini Begini Tapi Ternyata Tidak Demikian Jangan Lalu Kehilangan Kepercayaan Menjadi Merasa Tidak Aman Disanalah Yang Mungkin Boleh Dikatakan Orang Yang Tidak Benar Ini Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Saya Siapkan Pepatah Baik Yang Mengatakan Tuliskanlah Kebaikanmu Pada Pasir Di Pantai Agar Deburan Ombak Menghapusnya Sehingga Engkau Tidak Menjadi Sombong Tetapi Tuliskanlah Kebaikan Tuhan Pada Loh Batu Sehingga Angin Dan Air Takkan Menghapusnya Sehingga Engkau Selalu Ingat Untuk Tetap Rendah Hati Dan Percaya Kepada Tuhan Maka Semoga Kalau Kita Berbuat Baik Pada Sesama Tidak Perlu Kita Ingat Ingat Karena Kalau Selalu Sombong Tapi Kalau Kebaikan Tuhan Pada Kita Mari Kita Tulis Benar-benar Dalam Loh Batu Sehingga Kita Selalu Ingat Tuhan Yang Selalu Menyertai Dan Kita Menjadi Semakin Terendati Dan Percaya Pada Tuhan Yang Menyertai Kita Semua Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Apakah Mungkin Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Atau Sharing Saya Persilahkan Tau Pak Han Ini Melihat Ada Pertanyaan Yang Muncul Di Kolom Chat Mungkin Saya Tanggap Mau Disampaikan Langsung Pak Kasianto Mungkin Mau Menyampaikan Langsung Masih Ada Silahkan Saya Ingin Menanyakan Yang Habakuk Bab 2 Ayat 4B Orang Benar Itu Akan Hidup Oleh Percayanya Saya Penasaran Dengan Kata Terjemahan Percaya Itu Dalam Bahasa Aslinya Ibrani Itu Diterjemahkan Di kitab Kita Terutama Di TB2 Itu Dengan Kata Apa Karena Saya Ini Menyimak Dengan TB1 Terus Yang Berikutnya Yang Tadi Asal Katanya Yang Kedua Apakah Ayat Ini Juga Menginspirasi Paulus Akhirnya Yang Tadi Sudah Dikatakan Di Kitab Galasia Di Roma Bahwa Iman Kita Dibenarkan Oleh Karena Iman Terus Kemudian Juga Dilanjutkan Kemudian Oleh Martin Luther Dengan Menambah Katah Hanya Nah Saya kira Seperti itu Terima kasih Terima kasih Penajaman Dari Pak Hasyanta Tadi Kalau Di TB2 Yang Alkitab Yang Terjemahan Baru Ini Ini Juga Masih Sama Tetapi Orang Benar Akan Hidup Oleh Percayanya Tapi Kalau Saya Lihat Di Paralel Ini Di Bahasa Inggris Dari King James Maupun New Amerikan Ini Tetap Dalam Bahasa Yunan Pisteus Kalau Dalam Bahasa Ibraninya Hasilnya Adalah Emunah Tadi Kata Emunah Tadi Kalau Dalam Bahasa Ibrani Itu Punya Kandungan Aman Seakar Dengan Kata Aman Ini Yang Hilang Ketika Diterjemahkan Di Pisteus Iman Di Yunani Apalagi Nanti Diterjemahkan Di Inggris Fade Karena Fade Di Inggris Ini Tidak Mengandung Kata Aman Di Kalau Fade Dalam Bahasa Inggris Lebih Mengandung Kata Setia Fade Itu Kan Juga Berarti Setia Tapi Kalau Di Bahasa Ibraninya Emunah Percaya Itu Bukan Lebih Dekat Kesetia Tapi Lebih Dekat Dengan Percaya Dengan Perasaan Aman Tadi Kalau Orang Percaya Itu Merasa Aman Yang Saya Gambarkan Anak Kecil Dengan Bapaknya Yang Dilempar Limpar Maksudnya Di Angkat Angkat Dilempar Keatas Kalau Anak Dilempar Bapaknya Karena Percaya Dia Tidak Takut Dia Tertawa Karena Dasarnya Ini Emunah Ini Tapi Kalau Sudah Ditutamakan Di Yunani Dan Di Inggris Ini Kata Aman Kandungan Aman Dalam Emunah Ini Dalam Percaya Ini Jadi Tidak Begitu Kelihatan Begitu Pula Dengan Dalam Bahasa Latin Dengan Kata Fide Fide Lebih Berkaitannya Dengan Iman Akan Allah Tapi Tidak Begitu Kelihatan Bahwa Dalam Kata Emunah Kata Percaya Itu Dalam Bahasa Aslinya Punya Ini Hal Yang Penting Perasaan Aman Ini Mungkin Jawabannya Lalu Tadi Yang Dengan Tema Ini Jangan Sampai Lalu Kemudian Jatuh Pada Kesan Mencari Pahala Mencari Pahala Untuk Supaya Tidak Dapat Hukuman Untuk Tidak Mendapat Hukuman Apa sih Tidak Mendapat Hukuman Suku Dapat Pahala Bukan Disana Tapi Ini Lebih Ajarkan Menjadi Orang Benar Itu Untuk Sampai Pada Emunah Ini Perasaan Aman Mempunyai Yang Benar Supaya Tidak Tidak Mengalami Hukuman Kayaknya Ada Hubungan Sebab Akibat Terus Kemudian Ada Ada Nilai Yang Nantinya Menjadi Iming Ngiming Begitu Orang Berusaha Supaya Hidupnya Secara Benar Dengan Maksud Dengan Harapan Yang terakhir Yaitu Tadi Mendapat Pahala Mendapat Ribet Mendapat Apa Begitu Kalau Tidak Didapatkan Tentunya Yang bersangkutan Kan Akan Melokro Kenapa Kok Tidak Dirumuskan Dengan Tema Yang Lebih Yang Lain Yang Tidak Multitafsir Seperti itu Terima kasih Nanti Ditanyakan Ke Yang penyusun Materi Maka Saya Memberi Catatan Ini Hati-hati Dengan Tema Menjadi Benar Supaya Tidak Mendapat Hukuman Ini Temanya Nanti Bisa Salah Mengerti Lalu Nanti Padahal Sudah Berusaha Benar Saya Katakan Tadi Yang Saya Di Kelas Sudah Berusaha Mendengarkan Mencatat Dan Sebagainya Tapi Karena Teman Yang Bersalah Lalu Kami Sekelas Nyatanya Juga Dapat Hukuman Atau Ketika Pandemi Kemarin Saya Sudah Berusaha Pakai Masker Cuci Tangan Tidak Kemana Jaga Acara Dan Sebagainya Ternyata Masih Positif Sedangkan Saya Lihat Yang Jalan Jalan Yang Tidak Percaya Pada Covid Tidak Tidak Kalau Nanti Sudah Berusaha Menjadi Benar Tapi Tidak Mendapat Hukuman Kalau Dapat Hukuman Nanti Menjadi Kecewa Tadi Menjadi Marah Menjadi Mempertanyakan Tuhan Walaupun Sebenarnya Boleh Juga Dihantikan Demikian Bahwa Menjadi Benar Ini Suatu Proses Yang Tidak Akan Selesai Menjadi Benar Itu Artinya Apa Mungkin Kan Bisa Sampai Dihantikan Kalau Di Teksnya Ini Dengan Jelas Atau Dengan Sederhana Dijelaskan Tidak Sombong Tidak Membusungkan Dada Lurus Hatinya Tidak Berhianat Tidak Berlagak Tidak Raku Tadi Pengertian Menjadi Benar Ini Sangat Luas Orang Lalu Merasa Menjadi Benar Sehingga Kalau Dihukum Marah Padahal Mungkinan Belum Tentu Benar 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 Sungguh Sungguh Benar Boleh Kita Menjadi Rendah Hati Sebenarnya Dari Tema Ini Bahwa Kita Tidak Bisa Sepenuhnya Menjadi Benar Apalagi Hati-hati Kalau Nanti Merasa Paling Benar Karena Ketika Saya Benar Tidak Berarti Yang Lain Salah Atau Ketika Yang Lain Salah Tidak Lalu Berarti Kita Benar Sehingga Sikap Menyalah Menyalahkan Orang Lain Lain Lalu Ada Kesan Supaya Saya Terlihat Benar Padahal Tidak Otomatis Maka Pertanyaan Menjadi Benar Ini Harapannya Nanti Lebih Dijawab Dengan Ayat Ini Orang Benar Hidup Boleh Percayanya Tadi Yang Percaya Dari Emunah Yang Di Dalam Ada Aman Yang Ini Dalam Terjemahan Itu Menjadi Hilang Tadi Saya Dienatkan Lagi Yang Soal Kalau Di Dalam Bahasa Di Perjanjian Baru Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman Orang Yang Benar Akan Hidup Oleh Iman Nabi Kemudian Ada Yang Dikatakan Martin Menambahkan Kata Saja Orang Benar Akan Hidup Hanya Oleh Iman Orang Benar Akan Hidup Hanya Oleh Iman Hanya Oleh Percaya Yang Disebut Dengan Solafide Begitu Ya Pak Halo Ada Satu Lagi Apa Tadi Apa Di Tengah Saya Coba Lihat Lagi Ini Tadi Yang Tentang Nabi Nabi Habaku Apakah Nabi Resmi Kerajaan Mengapa Tidak Menegur Sang Raja Tadi Disebutkan Di Awal Habaku Ini Bukan Kelihatannya Lingkungannya Bukan Kerajaan Bukan Lingkungan Istana Tapi Dia Lingkungannya Dibait Allah Maka Mungkin Tidak Berhubungan Langsung Dengan Raja Tapi Dalam Ibadah Ibadah Dibait Allah Nabi Habaku Menyampaikan Nubuannya Mungkin Dengan Nyanyian Nyan Dalam Pujian Dibait Allah Lalu Ditanyakan Apa Dasarnya Habaku Tidak Mencelah Raja Israel Tapi Lebih Mentanyakan Masalahnya Pada Allah Nah Ini Yang Sebenarnya Tadi Saya Katakan Di Bagian Awal Inilah Kecenderungan Kita Menyalahkan Allah Sebenarnya Yang Juga Dialami Sendiri Oleh Habaku Disusunan Kitab Ini Yang Pertama Disalahkan Adalah Allah Disebutkan Keluhan Habaku Ini Yang Sebenarnya Ini Sampai Sekarang Pun Kita Cenderung Seperti Ini Kalau Ada Masalah Kalau Kita Mungkin Ada Kemalangan Atau Kesulitan Yang Kita Salahkan Adalah Allah Lalu Tadi Pertanyaannya Lagi Apakah Berani Menanyakan Langsung Pada Tuhan Seperti Musa Seperti Lain Di Bagian Kitab Nabi Nabi Yang Kita Dalami Ini Tuhan Sudah Tidak Berbicara Langsung Dengan Manusia Tuhan Pun Berbicara Pada Nabi Tidak Seperti Pada Musa Dikatakan Pada Jaman Musa Tuhan Berhadapan Muka Dengan Muka Tapi Pada Jaman Nabi Itu Dengan Penglihatan Dan Pendengaran Maka Nabi Itu Sering Disebut Dengan Penglihat Atau Peramal Walaupun Sebenarnya Sabda Tuhan Itu Ada Yang Melalui Penglihatan Ada Pula Yang Melalui Kata Kata Pendengaran Dari Nabi Itu Sebagaimana Dalam Kitab Habakuk Ini Meskipun Dikatakan Disini Tadi Habakuk Menerima Penglihatan Tapi Kelihatannya Penglihatan Yang Diberikan Pada Habakuk Tidak Ditampilkan Disana Berbeda Nanti Dengan Penglihatan Yang Dialami Oleh Sakarya Misalnya Banyak Penglihatan Yang Disampaikan Disana Kemungkinan Di Habakuk Ini Penglihatan Cuma Tidak Banyak Ditungkapkan Tertulis Di Dalam Teksnya Tapi Ini Jawaban Yang Didengar Oleh Habakuk Begitu Ya Pak Terima kasih Jawabannya Ada pertanyaan Lagi Yang Lain Boleh Bertanya Lagi Yang Dijet Dulu Yang Yang Dijet Yang Pak Chris Pak Chris Gimana Pak Chris Pak Chris Ada Boten Ramo Tadi Ya Menggarisbawahi Tadi Ya Pak Ya Saya Maskas Tadi Saya Membantu Untuk Diskusi Siti Diskusi Tadi Yang Berkaitan Dengan Asal Kata Percaya Tadi Ya Pak Nji Ramo Munah Nji Nah Nji 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 Tambahan Bertanya Ramo Oke Siapa Nji Terima kasih Ramo Habakku Adalah Nabi Bedanya Nabi Dan Raja Itu bagaimana Ramo Sedangkan Yesus Sendiri Adalah Imam Nabi Dan Raja Ini Perbedaannya Apa Gimana Ramo Agak Melenceng Sedikit Baik Ini Terima kasih Pak Baik Ini Perlu Sebenarnya Kemarin Di Pertemuan Yang Pertama Saya Sudah Sedikit Menjelaskan Tentang Latar Belakang Nabi Nabi Yang Ada Di Bangsa Israel Jadi Istilah Nabi Atau Gelar Nabi Ini Populer Di Bangsa Israel Bukan Dari Bangsa Bangsa Lain Nabi Ini Kalau Di Bangsa Israel Rupa Rupanya Sejarahnya Cukup Panjang Ini Saya Coba Perlihatkan Yang Kemarin Ada Beberapa Kelompok Nabi Ada Yang disebut Nabi Terdahulu Ada Yang disebut Nabi Kemudian Tapi Entah Nabi Terdahulu Ataupun Nabi Kemudian Yang utama Dari tugas Nabi Ini Menyampaikan Firman Allah Kepada Umatnya Tentu Saja Mengenai Masa Depan Nah Tapi Nabi Terdahulu Ini Dan Nabi Kemudian Berbeda Kalau Nabi Terdahulu Yang disebut Nuh Musa Elia Elisa Natan Mereka Itu Disertai Dengan Mujizat Bisa Melakukan Mujizat Musa Membelah Laut Elia Apa Namanya Buli Buli Yang Tidak Habis Elisa Sembuan Dan Sebagainya Tapi Disini No Musa Ini Belum Ada Rajanya Baru Nanti Di Elia Elisa Ini Baru Muncul Raja Tapi Di Sebelumnya Ini Tidak Muncul Raja Tapi Yang Dan Juga Mungkin Lainnya Lagi Ini Tidak Dituliskan Dalam Satu Kitab Khusus Berbeda Dengan Nabi Kemudian Yang Juga Kita Gunakan Sekarang Ini Ditulis Dalam Satu Kitab Disana Tidak Diceritakan Ada Mujizat Juga Disana Tidak Diceritakan Ada Cerita Hidupnya Kalau Di Nuh Musa Elia Elisa Natan Kan Ada Kisahnya Kalau Kita Lihat Di Kitab Nabi Nabi Itu Jarang Ada Kisahnya Mungkin Di Yunus Saja Yang Ada Kisahnya Tapi Yang Lain-lain Jarang Apakah Ada Yang Tahu Cerita Hidupnya Amos Kalau Hosea Mungkin Ada Nubuat Itu Rupa Rupanya Memang Diterima Oleh Nabi Nabi Ini Dan Disampaikan Ada Yang Mendengar Ada Yang Tidak Sebagian Besar Tidak Mendengar Tapi Toh Sebagian Besar Tidak Mendengar Karena Mungkin Karena Mereka Tidak Juga Bisa Melakukan Mujizat Kalau Bisa Melakukan Mujizat Mungkin Lebih Didengar Tapi Juga Karena Rupa Rupanya Nabi Nabi Ini Latar Belakangnya Bukan Latar Belakang Istana Tadi Abaku Kita Katakan Dari Kalangan Imam Mungkin Misalnya Lagi Amos Amos Bahkan Dia Latar Belakangnya Seorang Peternak Siapa Yang Mendengarkan Peternak Ngomong Soal Tuhan Kadang Kala Itu Membuat Nabi Nabi Ini Banyak Yang Tidak Didengarkan Selain Karena Omongannya Nubuahnya Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Gambaran Orang Pada Masanya Nah Pada Masa Ini Nabi Nabi Yang Kemudian Ini Ada Raja Raja Maka Sebenarnya Itu Ada Tiga Pilar Kepemimpinan Kerajaan Israel Ada Tiga Apa Namanya Sokok Guru Atau Tiga Jabatan Penting Yaitu Raja Lalu Nabi Dan Imam Yang Tiga Hal Ini Nanti Akan Sampai Pada Tadi Dikatakan Tugas Tiga Tugas Kristus Kalau Raja Ini tugasnya itu Memerintah Puncak Pemerintahan Tapi Raja ini Dia punya penasihat Penasihat Salah satu Kelompoknya Itu disebut Nabi Karena Nabi Waktu itu Dibercaya Sebagai Seorang Peramal Pelihat Bisa melihat Masa depan Maka 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 Ketika Raja Mau Berperang Dia Tanya Pada Penasihat Bahkan Pada Juga Pada Mereka Yang Dipanggil Sebagai Nabi Cuman Nabi Istana Ini Bahkan Raja Itu Juga Nanti Mengangkat Nabi Untuk Menjadi Penasihatnya Di Kerajaan Nah Nabi Nabi Yang Di Kerajaan Ini Lalu Nanti Disebut Sebagai Nabi Nabi Palsu Karena Mereka Hanya Menyampaikan Apa Yang Supaya Raja Senang Bukan Dari Allah Karena Mereka Mempunyai Jabatan Disana Kalau Mereka Nanti Menentang Raja Bisa-bisa Mereka Dicabut Jabatannya Nah Nabi-Nabi Yang Kita Disebutkan Disini Mereka Bukan Nabi Kerajaan Mereka Nabi Jalanan Bukan Langsung Kepada Raja Sehingga Selain Tidak Membuat Mujijat Mereka Pun Bukan Juga Tidak Punya Jabatan Sehingga Tidak Banyak Yang Mendengarkan Untungnya Masih Ada Yang Mendengarkan Sehingga Tersatat Nah Yang Ketiga Itu Imam Itu Yang Dibait Allah Yang Berdoa Yang Menguduskan Dan Sebagainya Maka Tiga Jabatan Ini Nanti Terus Berlanjut Sampai Jaman Tuhan Yesus Dan Itu Menjadi Gambaran Tugas Yang Diterima Oleh Tuhan Yesus Sebagai Raja Sebagai Nabi Maupun Sebagai Yang Menjadi Raja Ketua Lingkungannya Yang Menjadi Nabi Katekisnya Yang Menjadi Imam Menguduskan Prodiakonnya Semoga Di lingkungan Ada Tiga Jabatan Ini Juga Dan Semoga Orangnya Beda Beda Juga Nanti Kalau Sama Tidak Seperti Tuhan Yesus Tapi Baik Juga Kalau Mengalami Semuanya Yang Pernah Jadi Prodiakon Yang Pernah Jadi Ketua Lingkungan Yang Pernah Jadi Katekis Perbedaannya Raja Nabi Dan Imam Bisa Dimengerti Terima kasih Roma Terima kasih Roma Ya Sama-sama Apakah Masih ada Pertanyaan Bapak Ibu Ada Pertanyaan Sudah Percaya Semuanya Semoga Semakin Percaya Sehingga Nanti Dalam Hati Ada Aman Bersama Dengan Tuhan Sama-sama